Oke selamat datang di calonpresiden.blogspot.com Masih bersama saya Rizal Avani Video kali ini saya akan membahas tentang kode igniter Tepatnya saya akan membahas tentang konfigurasi awal kode igniter Dan nanti kita akan sedikit bermain-main dengan controller juga view Bagi anda yang belum mempunyai software kode igniter Silahkan anda download di website resminya Silahkan anda klik download disini Setelah di download Silahkan buka file hasil downloadan anda Yang biasanya Membutuhkan RAM Disini saya sudah download ya Jika anda sudah downloadnya Sekarang kita menuju Folder htdoc Secara default Biasanya ada di C Sum Htdoc Kita drag disini Kita ekstrak disini Hasil downloadan nanti Muncul ya Sekarang kita akan mencoba akses dulu Folder ini dari browser Untuk memanggilannya harus sama dengan nama foldernya Tadi nama foldernya adalah kode igniter Underscores 2.1.3 Maka ketika kita mengakses disini adalah Localhost Slash Kode igniter Underscores 2.1.2.1.3 2.1.3 Kemudian enter Kita sudah berhasil mengakses kode igniter Tapi sedikit masalah disini adalah penamaan foldernya Disini ketika kita mengakses url Maka akan sedikit terlihat jelek disini Karena namanya sangat rumit sekali Kode igniter Underscores 2.1.3 Sekarang kita akan mencoba menggantinya disini Jadi kode igniter saja Lebih baik menggunakan hardcode semua ya Kode igniter Jika harus mengikuti ini Anda bisa menggantinya dengan yang lain Misal web atau blog Atau yang lain Sesuai dengan keinginan Anda Kemudian Untuk mengaksesnya di browser Tentunya Localhost Dengan menggunakan script localhost Slash Nama folder Karena disini saya menggunakan nama kode igniter Maka disini saya akan mengaksesnya dengan Localhost Slash kode igniter Ya kita berhasil ya Tidak ada error Kemudian Sekarang kita kembali ke folder kode igniter Di dalam folder root ini Kita akan mendapatkan 3 folder dash dan 2 file Yang satu file nya php Dan yang kedua adalah fan txt Dan tembunya Qualita xd ini tidak penting Saya tidak bisa menghapusnya Kemudian dari 3 folder ini Ada 2 folder yang tidak boleh dihapus Yaitu adalah folder application dan folder system Untuk folder user guide ini Boleh kita hapus Karena isinya hanya dokumentasi dari kode igniter itu sendiri Disini saya hapus Agar tidak memakan size dari hardc saya Kemudian setelah menghapus folder user guide tadi Sekarang kita akan melakukan konfigurasi awal dari kode igniter Silahkan anda menuju ke folder config Yang tepatnya pada folder application Config Kemudian buka config.php Di dalam file config.php ini terdapat banyak sekali konfigurasi Jadi konfigurasi base url Index page URI protokol URL suffix Sampai yang lainnya Tapi disini saya hanya akan menjelaskan tentang base url Karena ini hanya konfigurasi dasar Yang saya jelaskan ini Untuk konfigurasi base url ini Kita menggunakan url yang kita akses tadi Jadi kita gunakan ini saja untuk base url nya Anda bisa meng-copy dari sini Copy Kemudian kita pastikan disini Untuk konfigurasi base url sudah cukup Kita bisa menutup file ini Kemudian kita buka file rooters.php Di sini hanya ada 2 pengaturannya yaitu Route Default controller welcome Sama 4 resumat Override Saya akan hanya membahas tentang Default controller welcome Pertama kita lihat di browser ya Kita mengakses disini Localhost slash codeigniter Kita mengakses root dari codeigniter ini Dan tidak ada controller yang kita akses dari sini Karena di file ini Kita setting default control nya adalah welcome Ketika browser tidak mengakses Suatu controller disini Maka dia akan langsung mengakses Controller welcome Apakah ada controller welcome Sekarang kita lihat di folder controller Application Controllers Ada ya Controllers Controllers Ada file welcome.php Sekarang kita buka Welcome.php ini adalah controller Kita bisa melihat dari Parent class nya Atau super class nya Disini File welcome ini Adalah File dari kelas welcome Yang di ekstern dari kelas CI controller Jadi dia adalah sebuah controller Perlu diketahui Untuk penamaan suatu file Pada codeigniter Harus sama dengan nama kelas nya Hanya saja Nama filenya harus dituliskan dengan huruf kecil Jadi disini ada kelas welcome Yang diawali dengan huruf besar Welcome W W nya besar Kemudian untuk penyimpanan filenya Harus menggunakan huruf kecil semua Jadi disini welcome.php Kemudian kita coba disini Membuat sebuah controller baru Kita kompikasi saja dari File welcome.php ini Kemudian kita link Misalnya disini Saya buat Controller Web Tentunya kita akan merubah juga disini Kelas nya dengan nama Web Untuk eksternnya tepat ya Extend dari CI controller Disini saya akan memperlihatkan Bagaimana jalan Dari default controller ini Kemudian kita masuk ke welcome Kita hapus tulisan yang tidak perlu Misalnya ini ya Karena ini tulisannya tidak perlu Kita bisa hapus Kita bisa hapus Ini juga tidak perlu Jadi biar terlihat bersih Kemudian pada controller web juga sama Kita bersihkan Jadi tulisannya tidak perlu Akan terlihat bersih Kemudian kita kembali ke Lotus.php Disini default controller nya Kita ubah menjadi Web Kemudian kita refresh disini Maka tidak akan terjadi perubahan disini Karena memang antara Controller welcome sama controller web Tidak ada perbedaan Sama-sama mengambil view welcome Sekarang kita akan merubahnya sedikit Misalnya pada controller welcome Kita tuliskan echo Saya controller welcome Kemudian kita simpan Kemudian disini kita pastikan saja Di controller web Kemudian kita ganti disini Saya controller web Disini akan sedikit kelihatan perbedaannya Ketika kita refresh ramai ini Maka disini akan tertulis Saya controller web Karena disini kita memetting Default controller nya Adalah web Saya controller web Ketika disini kita ganti menjadi welcome Maka ketika kita refresh browser Maka browser akan mengakses controller welcome Disini akan agak terlihat perbedaannya Sebenarnya untuk mengakses sebuah controller Kita harus mengakses Indec.php Kemudian kita akses controller nya Misalnya disini Indec.php Welcome Enter Dia akan mengakses sebuah controller welcome Kemudian kita akses controller Tadi dengan menuliskan slash web Enter Maka dia akan mengakses controller web Maksudnya disini Maksudnya dari default controller ini Ketika browser tidak mengakses Sebuah controller disini Maka dia akan mengakses Default controller nya Tadi sudah di praktekan ya Sekarang kita praktekan sekali lagi Dia tidak mengakses sebuah controller disini Kita enter Terbati Dan mengakses controller welcome Karena disiniűnya Setingannya default controller nya Ketika klik north ini kita akses secara manual ya kemudian setelah kita belajar tentang pengaksesan controller sekarang saya akan menjelaskan tentang parameter disini ketika kita mengakses sebuah controller kita mengakses sebuah function tetapi disini karena kita tidak mengakses sebuah function maka settingan dari code editor default function yang kita akses adalah index.php ini ya ketika kita akses langsung disini akses manualnya index maka dia akan tetap mengarah kesini lalu bagaimana jika kita membuat sebuah function baru disini misal kalau kita komple pasan aja disini fungsin cetak kemudian kita ganti command function saya fungsin cetak kita simpan kita kembali ke proses jadi ketika kita mengakses fungsin cetak tadi kita hanya menuliskan index.php slash nama controller nya slash nama fungsin nya berarti untuk mengakses fungsin cetak ini kita akan menuliskan disini welcome slash cetak enter begitu juga jika nantinya disini ada fungsin-fungsin yang lain kita mengakses dengan welcome slash nama fungsin nya sekarang kita akan bermain dengan parameter sebuah function tentunya diperbolehkan untuk mempunyai beberapa parameter disini kita akan merupakan bagaimana kita menggunakan parameter dan fungsin di kode ekitar misal disini public fungsin cetak kita punya satu parameter disini satu kemudian parameternya ini kita tampilkan di browser satu untuk aksesannya di browser maka kita hanya menambahkan cetak slash slash ini kita mengakses parameter yang pertamanya jadi misal disini saya tuliskan result jadi sesunya ya nama controller cetak slash result disini kan cetak mempunyai parameter satu kemudian ditampilkan echo satu maka disini akan ditampilkan result sesuai dengan parameternya misal disini apa ini tnp akan menjadi apa ini bagaimana jika mempunyai parameter dua ya sekarang hanya dengan melambis saja disini misal disini dua kita tampilkan juga disini selanjutnya kita enter kita enter di copy paste saja biar tidak lama dan disini tentunya dua karena disini dia mempunyai dua parameter maka kita kasih dua parameter disini cetak nama function kemudian kita isikan parameter pertama misal disini misal disini kemudian untuk memberikan nilai pada parameter kedua kita menggunakan stress juga stress kita enter terlihat ya result parameter pertama parameter kedua avan biar lebih terlihat disini saya akan tambahkan sebuah komentar parameter pertama kita simpan kita refresh ceketak nama fungsinya nama fungsinya disalah parameter pertama apa ini adalah parameter kedua lalu bagaimana jika seumpama disini kita tidak memberikan sebuah nilai pada fungsinya jadi kita hilangkan disini nilainya kita enter maka akan terjadi error karena apa disini fungsin cetak mempunyai dua parameter yang harus diisi sedangkan disini kita ketika mengakses fungsin cetak kita tidak memberikan dua nilai untuk dua parameter nya lalu bagaimana solusinya solusinya adalah kita memberikan nilai default pada fungsinya misalnya disini nilai default nya adalah ahmed untuk parameter keduanya nilai default nya adalah result kita refresh maka dia akan tidak berjalan dengan menggunakan nilai default dari parameternya walaupun kita tidak memberikan nilai disini nilai pada dua parameternya maka dia akan tetap memberikan nilai dengan menggunakan nilai default nya disini anda bisa lihat ya saya setting untuk parameter pertama nilainya ahmed untuk parameter kedua nilainya wizzal disini mungkin sudah dapat dipahami kemudian sekarang saya akan memperlihatkan apa sih sebenarnya gunanya bc url itu sekarang kita akses kembali function index nya jadi kita selalu saja hapus cetak kita enter atau anda bisa mengakses dengan manual jadi kita tampilkan index slash index welcome slash index kita akses secara manual disini coba kita tampilkan apa sih sebenarnya bc url itu echo sekarang kita refresh ops salah ya disini terjadi error karena saya lupa sebuah konfigurasi url nya agar tidak jadinya error seperti ini sekarang silahkan anda membuka kemudian kita akan menghasilkan pada helper ini autoload helper kita hasilkan url url kemudian kita simpan kemudian kita refresh kembali halaman tersebut maka dia tidak akan error malah akan mengambilkan htp level host slash kode ikuter inilah base url yang kita setting tadi dan ini nantinya akan berguna ketika kita mengambil file jss mengambil file javascript dan ketika kita menghasilkan sebuah metode pada aplikasi kode ikuter kita kemudian sekarang saya akan mengulaskan tentang view Anda bisa menutup auto-redub hp ini web juga bisa menutup kemudian kita kembali ke welcome.redub hp kita bisa melihat disini baris kode yang saya remat di sini kita bisa aktifkan kembali ini kita lihat kodenya adalah base loadview welcome message artinya kode ini dia mengakses sebuah view yang namanya welcome message sekarang kita lihat di folder clip apakah ada sebuah file welcome message application view kita menemukan file welcome message untuk php nya ternyata beneran ada ya loadview welcome message welcome message sekarang kita akan coba membuka ternyata disini isinya adalah tempat html kan jadi memang konsep model view controller untuk view adalah html nya sebagai tempat mengampilkan data dari controller ini jadi untuk mengambil sebuah view kita menggunakan script ini this loadview nama filenya tidak perlu dikasih php tapi langsung dengan nama filenya kita akan coba kita revisasi disini akan kembali seperti tadi ya karena memang isi dari file welcome message ini adalah seperti ini kita akan coba meresource sama ya html long and head welcome to kode ikuter disini juga kode ikuternya welcome to kode ikuter sama persis dengan yang diresource di browser sekarang saya akan mengajarkan bagaimana kita mengirim data dari controller welcome ke view tentunya kan ketika kita mau melakukan manipulasi data di controller kemudian untuk mengambilkan hasil dari manipulasi data kita ke view welcome message kesini kemudian pada file welcome message ini akan ditampilkan dengan script php kita tuliskan disini misal data sama dengan array disini saya akan tuliskan nama sama kemudian nama indeks arahnya nama kita usipan nilainya kemudian alamat kerto sari kita beli lagi yang baru campus misal kita kasih nilainya speedcon kemudian kita kirim datanya melalui parameternya welcome message koma data sekarang kita hapus disini salah satunya misal kita hapus ini div id body slash div sekarang kita tampilkan disini nama alamat campus aku bukanlah tempat meski ku memohon dan meminta hatimu jangan pernah tinggal karena sisi istri tersebut isi dari para level nama ini jadi disini pada control drone kita kirim data dengan indeks nama yang isinya nama dengan apanya kemudian ketika dia dikirim ke view maka indeksnya akan berubah menjadi sebuah variabel dan kemudian kita lampingkan disini kemudian untuk mengambilkan alamat sama juga satu dengan menggunakan dolar alamat disini kita lakukan masuk disini oke berlebihan rapi kita rapikan kita tampilkan juga kampusnya jadi ini adalah indeks nama, indeks alamat, dan indeks kampus indeks nama nilainya adalah apel jadil apelnya, indeks alamat, disini adalah kertas haribah nyanyi, dan indeks kampus, disini adalah stiko disini menjadi sebuah variable, indeks dari array tadi, kemudian kita refresh, dan hasilnya sesuai dengan nilai array tadi nama isinya apel jadil apel, alamat isinya kertas haribah nyanyi, dan kampus isinya adalah stiko jadi ketika kita mengirimkan data ke view menggunakan array, maka nama indeks dari arraynya akan menjelaskan sebuah variable ketika dia sudah berada di view oke cukup sekian untuk video kali ini, dan untuk bermain di model, insyaallah akan saya bahas pada video selanjutnya selanjutnya